Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Kasahat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan penghargaan kepada 34 personel TNI AD yang ikut bertanding di SEA Games ke-31 Hanoi, Vietnam. Penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Darat ini di Aula Jati Kusumo Mabes AD Jakarta. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dicapai oleh para atlet. Personel TNI AD sukses dengan menyumbangkan 10 medali emas, 13 medali perak, dan 6 medali perunggu untuk Indonesia. Dari 34 personel yang diterjunkan di SEA Games terdiri dari prajurit TNI AD, PNS, dan Persit. Dengan 27 orang merupakan atlet dari cabang olahraga triathlon, menembak, dayung, atletik, tinju, karate, judo, bola voli, dan renang. Kasat Jenderal TNI Dudu Abdurrahman berharap para atlet bisa terus mempertahankan prestasinya.